Setelah informasi lain, pemirsa kebakaran hebat menghanguskan belasan rumah semi-permanen di kawasan permukiman padat penduduk Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu Petang. Kuat tugaan api berasal dari alat las listrik yang meledak di salah satu bengkel hingga menimbulkan kobaran api hingga menyambar ke bangunan lain. Keubaran api membakar sejumlah bangunan rumah bengkel di Jalan Dakota Raya, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu Petang. Banyaknya material bangunan semi-permanen yang terbuat dari balok, papan, dan sek membuat amukan si jago merah semakin menjadi. Bahkan sempat terjadi beberapa kali ledakan kecil dari rangkaian kabel yang ikut terbakar. Sejumlah warga yang berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya tak mampu berbuat banyak menghadapi besarnya kobaran api. Menurut warga, kebakaran bermula dari munculnya percikan api di sebuah bengkelas yang kemudian menyambar kebangunan lain di sekitarnya. Ini pan yang ada di atas itu meledak, kepalelas. Kabel-kabel yang ada di atas itu, kepalelas. Tapi ibu betul yang pertama tahu. Iya, tahu orang sebelah. Emang itu aset-aset, kata sebelah gitu. Siapa, siapa yang itu. Kobaran api pun akhirnya berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran menercunkan 14 unit mobil pemadam ke lokasi. Diduga kuat api berasal dari ledakan alat las listrik yang tengah digunakan, karena sebelumnya warga melihat kobaran api dari area bengkelas. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun akibat kebakaran tersebut para korban mengalami kerugian yang cukup besar. Dari Jakarta Pusat, Ranis Tone Sanjaya, I News melaporkan.